oke ya teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kalian udah menonton channel ini dan jangan lupa di subscribe pada video kali ini seperti yang kalian lihat saya lagi mau memasang atau menggabungkan hulu di posisi tengah seperti ini caranya nanti seperti apa bisa kalian simak videonya sampai selesai dan semoga bermanfaat oke langsung saja kita garis seperti itu ya kita mal terus kita gerinda nah hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya kemudian kita bisa tekuk nantinya menggunakan tang kombinasi nah bisa ditekuk seperti ini ini tujuan utamanya supaya hasilnya tidak tajam jadi misalnya anak-anak ngasih makan burung atau apa tidak kena tajam-tajam dari hasil kandang yang kita bikin ya nah tak informasikan untuk teman-teman nah kemarin saya itu pakai mata gerinda yang agak lebar dan kurang hati-hati jadi hasilnya ya seperti itu agak sedikit melebar lalu kita masukkan ya itu kita masukkan seperti itu nah setelahnya kita harus pakai siku biar lebih bagus hasilnya sebelum di repeat ini ilustrasinya sebelum nantinya kita repeat kita harus di siku oke ya bisa kalian paham kan ya dan jangan lupa ya untuk teman-teman men-subscribe channel ini biar lebih semangat lagi saya untuk upload video-video yang semoga ada manfaatnya walaupun kecil walaupun sedikit oke selanjutnya oh masih ada video lagi ini ceritanya ngasih tau kalian ya kalau pakai mata gerinda yang lebar hasilnya akan ada sedikit cawakan seperti itu di kiri kanan hulu yang kita pasang yang vertikal itu ya nah jadi lebih hati-hati supaya nanti hasilnya lebih maksimal lebih bagus untuk tajamnya pasti tidak tajam karena prosesnya kita tekuk tujuan utamanya adalah itu nah ini yang nantinya akan jadi busen pintunya terus langkah selanjutnya saya akan melubangi yang ada di kandang karena kemarin kita cari sisa-sisa bajaringannya gak dapet terus muter-muter dapet jadinya tak pasang belakangan nah ini proses penggerindaannya seperti itu hati-hati ya teman-teman jangan lupa pakai kacamata kita gerinda kiri kanan kemudian kita potong tengahnya nanti ini tak mau tak potong yang sebelahnya lagi biar sekalian baru nanti tak potong bagian tengahnya ini hulu pencaringannya ukuran 4x4 ya teman-teman ini sisa-sisa barang bekas sisa-sisa proyek cuma masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat nah kita potong tengahnya seperti itu tak sarankan kalian pakai mata gerinda yang kecil aja biar lebih enak potongnya oke ya seperti itu ya teman-teman gampang sekali lah menurut saya cuma gak ada salahnya saya bikin video seperti ini walaupun di channel-channel youtube yang lain juga sudah bikin video seperti ini tapi gak masalah karena saya juga ingin berbagi ilmu dan harapannya video ini ada manfaatnya untuk teman-teman ya oke kita potong atas bawah karena yang di awal tadi mau tak pasang disini jadi tak lobang atas bawah kiri kanan nah ini ya kita tekuk dulu menggunakan tang kombinasi ini susah amat tak keluarin itu sisa potongannya di dalam hulunya oke udah keluar nah kita tekuk prosesnya seperti itu kita ingatkan kembali tujuan utamanya supaya hasil potongannya ini tidak tajam intinya itu untuk kerapian segala macam kalian bisa tingkatkan lagi syukur-syukur melampaui video ini malah saya suka sekali lebih bagus jadinya kita ingatkan kembali ya teman-teman untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe semoga video-video yang saya update itu selalu ada manfaatnya walaupun sangat sedikit atau mungkin kalau menurut kalian video ini sampah ya saya di apaikan saja intinya saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman yang belum paham dan bukan belum maksud juga saya itu menggurui teman-teman ya saya hanya sharing-sharing tentang apa yang bisa saya lakukan sehari-hari nah ini kita tekuk-tekuk-tekuk seperti ini yang satunya juga ini nantinya akan kita gunakan akan kita masukkan yang potongan H tadi di video awal tadi oke setelah selesai baru kita masukkan ya ini tadi kameranya nggak mengarah ke saya cuma kelihatan ember seperti itu tapi ini sebenarnya lagi proses memasukkan hulu yang di awal tadi nah setelah sudah selesai kita repat satu-satu ini baru kita nanti yang lain kita siku oke ya seperti itu ya nah kita bur untuk ukuran paku rifatnya sendiri saya menggunakan yang 2 mili biar nggak terlalu besar atau sebenarnya punya nya ya hanya ukuran 2 mili jadi apa apa yang ada aja yang digunakan untuk tang rifatnya juga manual ini misalnya kalian belum tahu harganya harganya sekitar 40-50 ribu nah hasilnya seperti itu ya ini sedang kita siku biar maksimal hasilnya ini nanti yang akan kita pasang pintu kandangnya oke ya teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa di subscribe apa ya harapannya semoga video ini ada manfaatnya lah untuk teman-teman yang sudah ahli silahkan kasih masukan biar lebih bagus lagi saya biar tambah ini untuk saya dan juga untuk teman-teman yang lainnya yang menonton video ini oke sukses selalu untuk teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tersenyum hari ini jangan lupa ngopi ya biar kalian tambah semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati